Aku mengingatkan kepada Anda bertiga, berikan keterangan yang benar dalam sidang ini. Jangan dikarang-karang, jangan ditambah-tambah untuk maksud membantu terdawa atau memberatkan mereka. Masih sama dengan mekanisme yang tadi, kami silakan tim penuntutumu untuk mendahului. Ejen Majelis, mohon tunggu sebentar. Saudara Pak Suki Hariman baru memasuki rongku. Padahal badannya besar, aku tidak lihat kalau dia tidak ada di sini. Soalnya, Pak, apanya, Pak Inartanya terlalu gagah, jadi konsentrasi saya ke dia. Silakan, rekan penuntutumu. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Jika penasihat keberatan, kami akan memeriksa sakses ini sekaligus. Ya, kita juga sepakat seperti itu ya. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada Zaki Faisal. Maik. Maik, kita. Di bawah, Pak. Terima kasih. Saudara Zaki Faisal, apakah saudara mengenal dengan terdakwa? Iya, saya mengenal. Mengenalnya? Mengenal. Kemudian, apakah saudara juga mengenal dengan Kamaludin? Kamaludin? Iya. Kenal juga? Kenal. Duluan siapa saudara mengenal, Basuki Hariman atau Kamaludin? Duluan saya, Pak. Duluan? Saya. Saya mengenal Pak Basuki Hariman. Apakah benar saudara yang mengenalkan Kamaludin kepada Pak Basuki Hariman? Iya, betul. Dalam konteks apa, pertama saudara mengenalkan? Untuk join di perusahaan. Join perusahaan. Selain itu? Tidak ada lagi. Tidak ada. Kemudian, apakah saudara mengenal dengan Pak Tri Alis Akbar? Iya, mengenal. Mengenal? Mengenal. Sering bersosialisasi dengan Pak Patris Akbar? Sangat jarang, Pak. Gimana? Jarang, Pak. Jarang? Jarang. Jarang. Apakah saudara mengetahui ada judicial review dari ASPD terkait dengan impor daging yang dilakukan melalui sistem zona base? Tidak mengenal. Tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Apakah saudara pernah menghadiri acara makan malam pada tanggal 14 September 2016 di The Cafe? Iya. Iya. Sore. 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 Siapa saja yang hadir saat itu? Saya waktu itu diundang Pak Kamal, Pak Kamal, saya, Pak Bas, Bu Feni, Pak Patri Alis. Apa yang dibahas saat itu? Pak Kamal, 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 Pak Patri Alis, bahwa steaknya di tempatnya Pak Basuki itu enak. Dan saya juga tahu. Makanya begitu saya ajak lagi datang, saya ikut datang. Siapa yang ajak saudara? Pak Kamal. Pak Kamal, setelah tentang steak tersebut, ada pembahasan lain yang disampaikan Pak Basuki? Dalam konteks apa mengundang saudara bersama Pak Patri Alis, Pak Kamal ke restoran steak tersebut? Setahu saya sih memang hanya untuk saling berkenalan, Pak. Iya. Jadi memperkenalkan, Pak Kamal, Pak Kamal, Pak Pak Patri Alis memperkenalkan begitu. Dan kalau hal-hal yang lain saya bicara tentang situasi politik dan lain-lain seperti itulah, Pak. Ringan-ringan saja. Ada pembahasan terkait kuota daging dari India bahwa hal tersebut mempengaruhi omset penjualan daging-daging sapi impor yang disampaikan oleh Pak Basuki? Setahu saya, saya tidak pernah tahu. Tidak ada penyampaian seperti itu saat itu? Kemudian, tadi saudara sampaikan bahwa saudara tidak mengetahui terkait judicial review yang diajukan oleh asosiasi. Mohon izin memperdengarkan rekaman, Yang Mulia, yang antara nomor 08166777252 dari Kamaludin ke 0811223332, nomor Pak Zaki, betul. Tanggal 26 November 2016, pukul 17.32. Terima kasih. 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 Menutupi apa yang sebenarnya Anda tahu Bisa kita klasifikasikan Sebagai pemberian keterangan yang tidak benar Oke Coba dipikir Kemudian beri jawaban Anda tidak diadili disini Anda cuma dimintai keterangan Oke Apa yang Anda maksud dengan kata Cuma Belum lima Ketika Anda tahu bahwa yang dimaksud Dengan babe di atas adalah Patrialis akbat Tadi saya bicara Mungkin Ada obrolan Pak Kamal Tentang itu ke saya Tentang cerita pengurusan beliau Berhubungan dengan Kasus Tapi saya tidak tahu kasus apa Saya tidak menanyakan itu Saya yang tanyakan Makna kata yang Anda gunakan disitu Iya ya Suaranya Cuma belum lima Iya saya tahu ya Dari Pak Kamal kan belum lima Itu dia Yang Anda maksudkan Lima orang hakim Mungkin Jangan menggunakan Kata mungkin Lanjutkan Terima kasih Oke mulia Selain dengan pertemuan pada tanggal 14 September Apakah ada pertemuan-pertemuan lain yang saudara hadiri Dimana ada juga Terdakwa dan Patrialis Akbar beserta Kamaludi Ada Ada Kapan itu Satu bulan setelahnya di Kevin juga Di Kevin juga Apa yang dibahas disitu Yang saya ingat saya memang tentang sosial Sosialisasi juga Tentang ngomong sosial Saya juga datangnya juga terlambat Kemudian yang saya ingat itu memang Pak Patrialis terkesan dengan stepnya Dan istrinya juga sampai memesan lagi Itu yang saya tahu Jadi hanya obrol-obrol aja Pak Terkait di sejarah review Dihubungkan dengan percakapan barusan Apa yang saudara ketahui Dalam pertemuan-pertemuan itu Yang saya ingat itu Pak Basuki cerita tentang Peternakan yang lesu aja itu waktu itu Tapi karena saya tidak Peternakan yang lesu Iya peternak-peternak yang lesu Tapi karena saya begini juga Saya tidak Tidak terlibat Dan tidak tahu dengan apa yang diperbicarakan Saya tidak terlalu memperhatikan Apakah saudara tahu Ada permintaan bantuan Dari terdakwa kepada Pak Patrialis Sama sekali tidak Sama sekali tidak Apakah saudara pernah tahu Bahwa Pak Patrialis pernah menyarankan Agar dibuat surat permohonan Untuk disegerakkan putusan Dari permohonan judicial review ini Tidak paham saya Tidak tahu Tidak paham Tadi saudara sampaikan bahwa Pak Basuki mengeluh terkait Peternak-peternak yang lesu Kemudian Sedikit banyak tadi Yang saudara terangkan bahwa Saudara mengetahui Babe yang dalam percakapan barusan Dan adalah Pak Patrialis Apakah saudara tahu Bahwa ada pengurusan Keputusan yang dilakukan oleh Pak Basuki Melalui Pak Kamal Tidak Pak Tidak tahu Tidak tahu Apakah saudara tahu Bahwa Pak Patrialis pernah menyarankan Agar dibuat surat kaleng Untuk mengadukan dua orang hakim Yang mempengaruhi hakim lainnya Saya tahu cerita itu Dari Pak Kamal Tahu cerita dari Pak Kamal Tapi bukan di restoran itu Bukan di restoran itu Bagaimana Pak Kamal cerita Yang untuk melakukan effort Lanjutan saja Ya kemudian Saya kan juga tidak terlalu Menanggapi Jadi dia seperti Bercerita saja Saya tidak terlalu Hanya itu saja Saudara tidak pernah ikut bersuara Bahwa Ide tersebut Bukan ide yang bagus Pengetahuan saya Saya tidak Tidak ingat Seperti itu Tidak Apakah saudara Pernah hadir di restoran Mandarin Tanggal 13 Oktober 2016 Bersama Basuki Hariman dan Kamaludin Iya Apa yang dibahas saat itu Pelabuhan 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 bagaimana Tentang perusahaan kami Pak Yang spektra Oh yang spektra Tidak ada pembahasan terkait Keputusan Jilad Review Tidak ada Kemudian Saya beralih ke Pak Ahmad Gozali Pak Ahmad Gozali Saya lihat Bapak sering Aktif Dalam Kegiatan Golof Pak Kamaludin Bersama Pak Patrilis Akbar Saudara tahu Siapa yang membiayai Kegiatan-kegiatan Golof tersebut Masing-masing Pak Masing-masing Iya Kalau di Rawaman itu Main Rp60.000 Atau game Selain di Rawaman Mangun Kemana lagi Biasa main Ke Royal Halim Halim Kemudian Iya Di pernah juga Di PSP Senayan Senayan Pernah Pernah di Senayan Tapi kami banyaknya Mainnya di Rawaman Mangun Kalau yang ke Bakam Dan Bintan Iya Main ke sana Siapa yang bayar Itu Ada yang bayar Masing Makan Bayar masing Oh iya Iya Terus Pesawat juga Gak Gak semuanya Di PR Kamal Gak semuanya Berarti Yang sisanya Siapa yang bayar 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 masing Bayar masing Pak Penginapan Penginapan Ada Kamal Bayar Yang dimana itu Kamal Bayar Itu di Di Batang Swiss Bell Iya namanya saya gak Gak inget Saya Swiss Bell mungkin ya Kalau di Nirwana Garden Karena saya pak Numpang Jadi satu kamar Berdua Saya ikut Saya Join sama You Kalau tiket keberangkatan Ke Batang Ke Tanjung Pinang Siapa yang bayar Bukan si Kamal Itu dari Waktu itu kan di handle Saya sama pak Ibu ditanya Dari pak Hamdan Siapa? Hamdan Hamdan Jadi ditalangin itu dulu Terus abis itu Buat berangkat Jadi awalnya Ditalangi oleh pak Hamdan Zulfa Iya Dari kantor dia Dari sekretarisnya Yang handle untuk Beli tiket Berangkatnya Tiket keberangkatannya Jadi awalnya Dihandle oleh pak Hamdan Zulfa Kemudian Dibayar masing-masing Iya Yang Pak Hamdan Mungkin yang Baliknya Ada Ketika keberangkatan Saya bahas ketika keberangkatan Siapa yang membayar Tiket keberangkatan Ke Tanjung Pinang? Dari pak Hamdan Pak Hamdan Zulfa Iya Siapa saja yang saat itu Yang berangkat ke Tanjung Pinang? Pak Hamdan Pak Berat Realis Pak Kamal dan saya Siapa yang berinisiatif Mengajak golf di sana? Yang mengajak golf itu Udah Entah pak Karena yang Kenal ke Orang yang di Batam Pak Saed ini Pak Kamal Pak Jadi Pak Kamal Rasanya Entah pak Kamal Entah pak Pak Realis Kita udah Jadi yang mengajak Untuk Punya aktivitas golf Di sana itu siapa? Pak Kamal Pak Kamal mungkin Ngasih ide ke situ Atau Pak Kamal Entah Pak Kamal Bapak Patrialis Saya udah Oh tidak ingat Tapi antara Pak Kamal Bapak Patrialis Iya karena yang punya akses Ke Pak Pak Said Itu Oke saya tidak Tanyakan Akses-aksesnya ya Apakah ada penyampaian Terkait biaya-biaya Di sana nanti Siapa yang handle Enggak ada Jadi biasanya Kalau Dia tuh Yuk bayar Terus gantian Saudara tidak menanyakan Ini hotel siapa yang bayar Kepada pengajaknya itu Oh Biasanya kalau kayak Begitu Kalau dia mau Ini Oh patungan Pernah kadang Kami Nah ketika di Batam Gimana mekanismenya Apakah patungan Enggak saya Tunggu di tagih aja Pak kalau memang Karena saya suka di tagih Mana ini belum Siapa yang tagih Ketika di Batam dan Bintang Saudara ada yang tagih Enggak ada Enggak ada Enggak ada Sepengetahuan saudara Siapa yang menyelesaikan Pembayaran-pembayaran di sana Karena saya numpang Pak Sama kamal Numpang sama kamal Saya ikut Saya satu kamar berdua Saya bilang Saya ikut kamu ya Jadi sepengetahuan saudara Pak Kamal yang bayar Sepengetahuan saya Mungkin dia Saya gak Mungkin dia Karena saya ikut numpang Pak Saya cuman Saya join Ini Saya gak ambil kamar Saya numpang sama kamu Yang Yaudah Saya udah kenal dengan Pak Basuki Hariman Saya tahu Pak Tapi gak kenal Gak pernah berkomunikasi Dengan beliau Gak ada teleponnya juga Gak pernah telepon Melakukan pertemuan-pertemuan Dengan Pak Basuki Hariman Pak Kamal Ada Waktu itu Di mana saja itu Di Di Royal Pak Di Royal Apa yang dibahas Saya gak tahu Jadi Di Royal Setelah selesai Olahraga itu Pak Kamal duluan Jalan saya belakangan Pak Terus Menghampiri Mejanya Pak Basuki Siapa yang menghampiri Pak Kamal Pak Kamal Sama Pak Patralis Iya Karena saya merokok Pak Saya merokok Jadi pisah meja Sama mereka Saya di balkon Saya jauh Rokok-rokok Mereka ya bicara Ini aja Entah apa yang saya bicara Gak tahu Gak berapa lama Kan biasanya nunggu makanan itu Gak dateng-dateng Saya ke bawah Pak Loker mandi Mandi saya Jadi udah selesai mandi Naik ke atas Ya makanan udah 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 tinggal Udah termakan Sebagian Orang Jadi saya juga Gak ikut join Saudara pernah memberikan keterangan Di depan penyidik KPK Tanggal 31 Maret 2017 Iya saya pernah dipanggil Pak Mau dijin membacakan BAP Ya silahkan Terkait nomor 10 Terkait dengan pertemuan saudara Dengan Kamaludin dan Patrilis Akbar Pernahkah saudara diajak yang bersangkutan Bermain golf di Tanjung Pinang Jawaban saudara Saya pernah diajak bermain golf Oleh saudara Kamaludin dan Patrilis Akbar Di Tanjung Pinang Dimana A Tanggal 14 Oktober 2016 Saya bertama 3 orang Yaitu Patrilis Akbar Kamaludin dan Hamdan Julfa Berangkat ke Tanjung Pinang Untuk bermain golf Sebelumnya saya diajak oleh Saudara Patrilis Akbar Betul jawaban saudara itu Yang ke Tanjung Pinang Iya Iya Betul Antara Antara Patrilis Antara Pak 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 Jadi yang benar jawaban BAP Atau jawaban yang saudara berikan sekarang Iya Pak Patrilis Pak Patrilis yang ajak saudara Bisa Pak Patrilis B Sampai di Bandara Batam Kami jemput oleh Salah Said Pegawai Imigrasi Tanjung Pinang Selanjutnya kami langsung ke pelabuhan Untuk melanjutkan perjalanan Tanjung Pinang Dengan menggunakan prahubot Siapa yang Menyelesaikan Transportasi disini Penjemputan maupun Penyeberangan prahubot Pengetahuan saudara Yang jemput Kalau transportasi Pasair Ya Pasair memang ada mobilnya disitu Jadi pakai mobil pribadi Bukan mobil rental Gak tahu saya C Sampai Tanjung Pinang Saya bersama rombongan Makan di rumah makan Pujasera di Lagoy Dan yang membayar Adalah saudara Kamaludin Betul Pertama tiba itu Makan di Pujasera Lagoy Kemudian makan Saya gak ingat Ada satu Begitu datang Makan Itu saya yang bayar Bukan Kamaludin Disini Saudara sampaikan Yang membayar adalah Saudara Kamaludin Itu mungkin yang di Lagoy Di Lagoy Sebetulnya terbangnya itu kan Ke Batam Ya Dari Batam Tunggu Boat Makan dulu Pagi Di situ Saya bayar makan disitu Nah ketika di Lagoy Betul Kamal yang bayar Di Lagoy Habis Pakai boat Kesana Terus makan Yang Mungkin Saya gak tau itu Di sini Keterangan saudara Yang bayar itu adalah Kamaludin Yang mana Keterangan saudara yang akan Berikan Apakah Sesuai dengan Dalam BAP Di penyidikan Atau yang saat ini Ya artinya Yang Yang Pujasera Bukan saya Yang bayar Tapi mungkin Kamaludin itu Tapi saya ada Satu Awal pagi Makan bayar Oke Selanjutnya Saya berserta Rombongan Langsung Hotel Nirwana Garden Garden Resort Saya satu kamar Dengan Kamaludin Kemudian malamnya Kami makan malam Di restoran Dalam Hotel Nirwana Dan sempatuan saya Yang membayar Atas makan malam tersebut Adalah Kamaludin Ketika makan di Kelong Ini Pak Biasanya Kalau bisa makan Saya Menghindar Karena saya Rokok Pak Patris Gak suka sekali Yang orang rokok Tapi saudara Tahu gak Yang bayar siapa Ketika makan malam Di Nirwana Ya Saya ingatkan Supaya Seperti yang disampaikan Ketua Majelis tadi Agar memberikan Keterangan yang benar Ya Ada sanksi hukum Jika Saudara Berusaha menutup-nutupi Atau berbohong Saya gak Gak Kami cuma minta Apa adanya Jika memang Tidak ingat Tidak ingat Kami cuma berusaha Krocek dengan BAP Yang saudara berikan Di penyidikan Saksi Ghazali Ya Pak Kali lagi Saya harus mengingatkan Yang diadili itu Ini dua Ya Saudara dimintai Keterangan Saudara tadi Disumpah tadi Demi Allah Saya bersumpah Puasa juga kan Puasa Pak Puasa gitu Anda Kemudian dalam berita acara juga Anda telah menerangkan Seperti itu Bahwa yang membiayai Segala perjalanan itu Adalah sosok Seorang Kamaludin Konfirmasi kembali Kepada saudara Benar keterangan Saudara itu Saudara tahu Bahwa yang membiayai Masa si saudara Ikut-ikutan nebeng Ke kamar hotel Ikutan makan Apa saudara gak tahu Siapa yang bayarin Rasional gak gitu Kita ikut-ikutan Orang acara Segala macam Tetapi kita gak Mau tahu Siapa yang bayarin Ini Oh Karena saya Numpang Pak Iya makanya Pada akhirnya Saudara tahu Siapa yang membiayai Segala sesuatu itu Dan di dalam BAP Saudara sudah Mencantumkan Nama Kamaludin Benar tidak itu Kamaludin Itu aja Kok repot Orang sekarang Kok ngomong yang benar Jadi repot Saksi ini Hanya berhubungan juga Dengan perjalanan Seperti itu Relevansinya Dengan Kedua terdawa Tidak terlalu nampak Dalam upaya Anda membuktikan Dawaan kepada Kedua terdawa Masih ada tambahan Pertanyaan lagi Pada intinya Cukup Cukup Pindahkan pada Saksi berikutnya Silahkan Kepada Saudara 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 Sepengetahuan Saudara Berapa kali Pak Patrialis Akbar Dengan Pak Kamaludin Menghubungi Saudara Secara langsung Maupun tidak langsung Untuk melakukan Aktivitas golf Di Batam Atau Bintan Dua kali Dua kali Kapan saja itu Pertama Aktivitas golf Di Batam Batam Kapan Perkiran Bulan September Jika boleh Saya ingatkan 22 September 2016 Betul Bagaimana Sehingga Saudara bisa terlibat Dalam Aktivitas golf Pak Kamaludin Pak Patrialis Sebelumnya Pak Kamal Menghubungi saya Menanyakan Apakah saya Posisinya di Batam Atau dimana Kalau saya di Batam Ada rencana Pak Patrialis Akan main golok Di Batam Nah terus Pak Kamal Minta saya Untuk pemesan Hotel Yang dekat Dengan hotelnya Pak Patrialis Ada permintaan Bantuan Komplimen Saat itu Untuk 22 September Ini Pak Waktu buy phone Itu Pak Kamal Minta Ada gak Kenal hotel Atau hotel Yang murah Dekat Sama Bapak Teralis Nah Karena Saya kebetulan Di sana Sebagai protokoler Jadi saya menghubungi Hotel yang Ada di sana